Assalamualaikum Wr Wb Sobat Warriors, apa kabar? Sobat Warriors, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Youtube Motivator Biasiswa Sebelumnya, saya sudah mengupload beberapa video Terutama terkait dengan perjuangan diri saya ketika dulu berusaha untuk mendapatkan Biasiswa Di video-video tersebut, saya juga sudah cantumkan link bagi yang mau untuk melihat tayangan lengkap Ketika saya diundang oleh Kik Andy untuk sharing terkait dengan Biasiswa mengubah nasib Betul sekali Sobat Warriors, Biasiswa itu sangat merubah hidup saya dan juga kawan-kawan tentunya Sebagai penerima Biasiswa juga Nah, kali ini kita akan sampai kepada materi inti dari channel Youtube Motivator Biasiswa Kita akan ulas bagaimana strategi dan juga kompetensi-kompetensi yang diperlukan Ketika kita berusaha untuk berjuang mendapatkan Biasiswa Ketika kita berusaha untuk berjuang mendapatkan Biasiswa Oke Sobat Warriors, mari kita mulai presentasi terkait konten, strategi, dan kompetensi untuk mendapatkan Biasiswa Sebelum kita mulai Sobat Warriors, sudah menyiapkan belum popcornnya atau kopinya atau cemilan-cemilannya sambil menyimak apa yang saya sampaikan Supaya kita semua sama-sama relax Oke, disiapkan dulu ya Nanti kita akan kembali Ya, oke Sobat Warriors, sudah siap ya dengan cemilan-cemilannya Nah, sekarang kita akan mulai nih Terkait dengan konten, strategies, and competencies to win a scholarship Ya, jadi bukan cuma akan membahas terkait dengan strategi Tapi juga terkait dengan kompetensi-kompetensi yang Sobat Warriors perlu miliki ketika berusaha untuk mendapatkan Biasiswa Saya telah mengembangkan sebuah konsep seperti yang Sobat Warriors lihat di dalam layar Yaitu terkait dengan the concept of 3D Ya, ini inisial nama saya Ya, didin Jadi saya sebut ini sebagai konsep 3D Ya, jadi ada tiga konsep besar yang saya tawarkan Yang merupakan tadi saya sudah saya sampaikan Merupakan hasil perunungan saya Selama menjadi Uordi Biasiswa dua kali dalam studi S2 dan juga studi S3 Nah, yang pertama apa Sobat Warriors? Yang pertama itu terkait dengan developing personal qualifications Ya, bagaimana kita bisa mengembangkan kualifikasi-kualifikasi personal Ya, yang mantap, yang ajak, yang tepat untuk usaha mendapatkan Biasiswa Nah, yang kedua yaitu developing knowledge regarding overseas study Ya, kita juga harus mengembangkan pengetahuan-pengetahuan kita terkait Apa saja sih yang perlu dipersiapkan Apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang studi, terutama studi luar negeri Ya, apa yang saya sampaikan ini bukan cuma berguna untuk studi luar negeri ya Sobat Warriors Tapi juga bisa kita pakai untuk melamar Biasiswa-Biasiswa yang juga banyak terdapat di dalam negeri Nah, kemudian konsep yang ketiga Developing appropriate mindset and attitudes Nah, ini merupakan salah satu hal yang juga sangat penting Karena nanti di dalam perjalanan Sobat Warriors Berusaha untuk berjuang mendapatkan Biasiswa Pasti akan menemukan yang namanya jalan terjal, jalan mendaki, naik turun motivasi, hambatan, tantangan, gangguan Baik itu internal maupun yang berasal dari eksternal Sehingga menurut saya appropriate mindset dan attitude ini akan sangat penting Ya, bagi Sobat Warriors semua miliki Nah, di dalam konten Youtube motivator Biasiswa Nanti saya akan ulas satu per satu Ini adalah tiga buah konsep besar Dan masing-masing tiga buah konsep besar ini memiliki konsep-konsep kecil Nah, nanti akan saya sampaikan satu per satu Sebagai contoh misalkan developing personal qualifications Di dalamnya itu ada banyak konsep-konsep kecil yang harus kita miliki Sedemikian juga dengan developing knowledge regarding overseas study Ini akan banyak sekali konsep-konsep kecil yang terdapat di dalamnya Pada kesempatan kali ini Saya hanya akan membahas secara umum dan secara singkat Satu per satu konsep tersebut Kalau di total kurang lebih ya mungkin ada sekitar 30 konsep Ya, yang akan ditawarkan dalam channel Youtube motivator Biasiswa Dalam seri-seri pertamanya Nah, itu nanti saya akan jelaskan Satu per satu item-item konsep tersebut Nah, pada kesempatan kali ini Saya hanya akan menjelaskan secara umum saja Supaya Sobat Warriors tahu kurang lebih gambarannya Apa saja sih yang diperlukan ketika kita ingin melamar atau berjuang Untuk mendapatkan Biasiswa Luar Negeri Oke, nanti kita lanjutkan sebentar lagi Ya, oke Sobat Warriors Kita masuk ya ke konsep pertama Yaitu terkait dengan developing personal qualifications Nah, apa saja item yang penting di dalam konsep ini Nah, yang pertama menurut saya adalah Achieve the standard GPA Atau capailah standar GPA atau IPK yang minimal Ya, artinya minimal bisa untuk cukup melamar Untuk Biasiswa-Biasiswa dalam negeri Maupun Biasiswa luar negeri Nah, ini berapa IPK standarnya Ya, kurang lebih kalau mau aman Ya, di angka 3 Tapi kalau mau aman lagi Tentunya bisa sampai 3,5 Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Saya akan bahas secara detail Berapa standar GPA Dan apa sih pentingnya GPA Ya, kemudian item yang kedua Terkait dengan Organizations, Activities, and Involvement Nah, ini sangat penting sekali Karena Pemberi Biasiswa itu pengen melihat juga Track record kita terkait dengan Aktivitas-aktivitas kita di dalam organisasi Untuk melihat bagaimana Kita sebagai makhluk sosial Bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain Kemudian yang ketiga Nah, ini yang hampir paling penting Dan sangat Apa ya Sangat ditentukan oleh para pemberi Biasiswa Standar minimalnya Yaitu terkait dengan language proficiency Kenapa saya tidak bilang English proficiency? Karena kan Sobat Warriors nanti Mau studi Belum tentu juga di English speaking countries Mungkin ada yang di Arabic speaking countries Atau mungkin di French English speaking countries Eh, sorry French speaking countries Ya, jadi intinya adalah Language proficiency Itu adalah sangat penting Rasanya hampir tidak ada Biasiswa Yang tidak mensaratkan Language proficiency Pasti ada Ya Kemudian Yang berikutnya Persiapan yang berikutnya Sobat Warriors Perlu Ketahui Yaitu terkait dengan tematic writing Nah, ini banyak sekali ya Contohnya Biasiswa Australian Awards Ya, Australia Awards Itu mensaratkan Berbagai macam writing di dalam formnya Termasuk motivasi dan lain sebagainya Biasiswa LPDP pun demikian Ya, meminta motivation letter Dan juga Biasiswa-Biasiswa lain Ada yang meminta statement of purpose dan lain-lain Ya, ini salah satu termasuk Yang akan kita singgung terkait dengan tematic writing Nah, kemudian Yang berikutnya Nah, ini Kalau Kesan pertama Sudah menggoda Artinya dokumen yang kita submit Itu sangat menarik hati Para pemberi Biasiswa Hampir pasti kita akan dipanggil Dalam proses berikutnya Yaitu interview Interview itu Hampir semua Pasti ada Di dalam Proses seleksi Biasiswa Karena memang sangat penting sekali Untuk meng-confirm Ya, dokumen-dokumen Yang sudah diserahkan oleh Para Scholarship Candidates Ya, dan juga Untuk mengetahui lebih lanjut Terkait karakter Kompetensi Kemampuan Para Scholarship Candidates Nah, nanti kita akan bahas Tuntas terkait Bagaimana itu Skills for the Interview Ini juga Sebuah hal yang Pernah Kurang lebih Menggagalkan Usaha saya Dalam Menggapai mimpi saya Untuk studi di luar negeri Di tahun 2006 Saya Belum berhasil Untuk mendapatkan Biasiswa luar negeri Dikarenakan Interview saya itu Kurang Kurang Bagus Ya, sehingga Nilainya Tidak seimbang Antara Kemampuan Bahasa Inggris Dan juga Kemampuan akademik Yang dibuktikan Dalam interview Nanti kita akan bahas Ya, terkait Dengan skills Untuk menghadapi Interview Kemudian Hal yang berikutnya Sobat Warriors Di dalam Developing personal Qualification Sobat Warriors Juga To some extent Kadang-kadang Memerlukan artikel Publication Ya, apalagi Kalau Sobat Warriors Mau melamar Biasiswa S3 Ya, atau Minimal S2 Yang Enfil Atau Master by Research Sobat Warriors Tentu tahu kan S2 Itu terdiri Dari 2 stream Yang pertama adalah Coursework Dan yang kedua adalah By Research Nah, kalau Untuk Sobat Warriors Yang akan melamar Biasiswa Dan kemudian Mengambil studi Master by Research Atau PhD Tentunya artikel Publication Ini amat sangat penting Sekali untuk Dibiliki Kemudian Hal yang berikutnya Yang perlu Sobat Warriors Ketahui Dan persiapkan Adalah terkait dengan Track Record Community Service Ya, ini penting Sekali Mengapa? Karena pada dasarnya Pemberi Biasiswa itu Ingin mengetahui Apakah Si pelamar Biasiswa ini Punya Track Record Dalam berbagi Kepada sesama Salah satu Halnya adalah Dilihat dari Kontribusi Sobat Warriors Di dalam Community Service Ya, atau Pengabdian Masyarakat Jadi Sobat Warriors Kalau selama ini Sudah sering melakukan Pengabdian Masyarakat Ya, tentunya Ini bukan hanya Dinilai sebagai Ibadah Ya, tapi juga Bisa menjadi Amunisi yang Paling utama juga Ketika Kita berusaha Untuk mendapatkan Biasiswa Nah, sekarang Sobat Warriors Coba kita refleksikan Sudah sering belum Kita melakukan Community Service Atau pengabdian Masyarakat Dalam berbagai macam Bentuknya Nanti kapan Kita akan bahas Apa saja itu Tipe-tipe Community Service Yang bisa kita Lakukan Ya, dan Harus kita lakukan Kemudian Konsep yang berikutnya Ini Research Proposal Nah, ini lagi-lagi Kembali bagi Terutama Calon Awardee Yang akan Mengambil Master by Research Atau PhD Tentunya Ketika Melamar Ke kampus Ya, melakukan Admission Ya, atau Melamar Biasiswa Pasti Sudah akan Diminta Terkait dengan Research Proposalnya Ini Unik sekali Ya, dan ini Memang harus Sudah Dipersiapkan Tapi Sobat Warriors Tidak perlu Khawatir Karena Biasanya Research Proposal Yang diminta Itu tidak panjang-panjang Biasanya Kurang lebih Standar Tiga Sampai Lima Halaman Atau bahkan Terkadang Hanya Dua halaman Tapi Tapi Tepinya Bukan Kuantiti Yang dilihat Tapi Kualitinya Nah, nanti Kita akan Bahas ya Pada Kesempatan Berikutnya Terkait bagaimana Ini mengembangkan Research Proposal Nah, di dalam Channel Konten Motivator Biasiswa Seperti yang sudah Saya sampaikan Di video Terdahulu Saya juga Akan Berusaha Untuk mengundang Para pakar Baik itu Dari dalam negeri Maupun dari Luar negeri Untuk Membahas Salah satunya terkait Bagaimana sih Cara mengembangkan Research Proposal Berdasarkan Perspektif mereka Jadi Sobat Warriors Stay tune ya Di dalam Mengikuti Perkembangan Dan juga Update-update Yang ada Di channel Motivator Biasiswa Lalu Selanjutnya Dokumen Yang paling penting Yang hampir Selalu ada Yaitu Terkait dengan Kurikulum VT Atau CV Sobat Warriors Sudah punya Belum CV Ini Salah satu Berkas Yang hampir Selalu Wajib Ada Ketika kita Melamar Biasiswa Nanti kita akan Jelaskan secara Gamblau Bagaimana sih Kriteria CV yang Baik Nah Kemudian juga Recommendation Letters Hampir Tidak ada Biasiswa Itu yang Tidak Mewajibkan Recommendation Letters Atau Bahasa lainnya Itu Reference Letters Bagaimana Reference Letters Yang baik Dan bagaimana Strategi Strategi Untuk Mendapatkannya Nanti kita akan Bahas Dalam Pertemuan Pertemuan Berikutnya Oke Sobat Warriors Tadi sudah Sudah saya Jelaskan Secara singkat Terkait Dengan Konsep Yang pertama Yaitu Terkait Dengan Developing Personal Qualifications Tadi Sudah Saya Sebut Kurang Lebih Ada 8 Atau 9 Item Masing Masing Itu Nanti Di Video Youtube Motivator Biasiswa Berikutnya Akan Dibahas Secara Detail Satu Per Satu Sebelum Kita Lanjut Lagi Konsep Yang Kedua Jangan Lupa Sobat Warriors Kasih Subscribe Dan Juga Pencet Tombol Lonceng Berikut Ini Dan Juga Sobat Warriors Boleh Juga Ngasih Komen Saya Juga Perlu Masukan Masukan Barangkali Nanti Ada Konsep Yang Belum Saya Sebutkan Tapi Menurut Sobat Warriors Penting Silahkan Dimasukkan Di Komen Ya Oke Nanti Kita Lanjut Lagi